Sebelum mengikuti tutorial ini, pastikan kalian sudah menginstall SCP Toolkit-nya. Link download-nya dari deskripsi. Lanjut, soapkan kabel mini USB. Koneksikan salah satu stick-nya ke PC. Setelah itu, buka aplikasi SCP Toolkit. Centang pada PS3 Gamepad. Setelah itu, checklist juga install Bluetooth driver dan centang driver Bluetooth PC-nya. Pada laptop saya ini, driver-nya menggunakan Intel. Setiap PC berbeda-beda ya. Jadi, kalian perlu tahu Wi-Fi Card apa yang dipakai di PC kalian. Klik install dan tunggu beberapa saat. Bisa kita lihat di sini ada menu Bluetooth di quick setting-nya. Saat proses instalasi berlangsung, menu Bluetooth ini akan hilang. Proses telah selesai, ditandai notifikasi dan suara notifikasi. Sabut kabelnya, maka otomatis stick terkoneksi secara wireless. Bisa kita lihat di sini, lampu indikator nomor 1 menyala. Itu tandanya, stick ini berada pada stick nomor 1 dan terkoneksi secara wireless. Untuk menyambungkan stick lainnya, tinggal pencet tombol PS. Kalau tidak mau connect, bisa sambungkan ke kabel USB dulu, terus cabut. Terus cabut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Koneksikan stick ke PC. Koneksikan stick ke PC. Buka task manager, lalu pergi ke menu services. Cari nama DS3 service. Klik kanan, lalu pilih stop. Lalu, buka folder installan SCP Toolkit, lalu jalankan SCP Server. Lalu, buka folder installan SCP Toolkit, lalu jalankan SCP Server. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Statistics telah menonton! Walau! Mat panas tonight! Setupan�� порang SV LA pulpit! Setupi kontroler PS3, make Lenapeo. Pautase PANAPAN. Setupi kontroler PS3-nya. Buka file SCP-Control Tambahkan nama pro-controller pada support name Lalu simpan file-nya di desktop dulu Kemudian close Pindahkan file tadi Ke folder installan SCP-Toolkit Maksud disini adalah di replace Kembali ke SCP-Server Jalankan kembali Controllernya Dan juga di S3-Service Pada Task Manager Coba koneksikan kembali Semua SCP-S3-nya Jalankan semuanya bisa konek Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kalau mau mengubah urutan stick Bisa melalui SCP-Monitor Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Seperti yang telah saya katakan sebelumnya, kalau efek dari ini adalah Bluetooth tidak bisa digunakan. Untuk mengembalikannya seperti semula, bisa kita uninstall Bluetooth driver-nya melalui SCP-Toolkit. Terima kasih. Dan untuk mengkoneksikan step-stack-nya kembali, tinggal install kembali Bluetooth driver-nya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton Sekian tutorial ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh